Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam pagi ini kita bisa bermuajah Bisa bertatap muka Dengan dasar kita bertatap muka pada pagi ini Allah senantiasa melimpahkan rohmat hidayah daripada Allah SWT Amin Ibu-ibu Bapak hadirin yang saya muliakan Ngaji itu biasanya internasional, nasionalnya pakai laptop Kebetulan saya tergeta-gesa laptop saya ketinggalan Untuk itu saya cuma sedikit laptop saya ketinggalan Jadi saya sekedar membawa catatan pada ini Oleh sebab itu pagi ini saya akan menyampaikan dua hal Pertama sedikit menyuplik tentang gerahana yang tadi malam terjadi itu Dan kedua saya akan menyampaikan betapa indahnya betapa mulianya orang yang berjamaah seperti pagi ini Jadi pada kesempatan yang mulia ini Bapak dan ibu hadirin sekalian Manfaat akan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan Sehingga kita tidak lupa untuk hadir di masjid rohmat ini Yang tadi malam ada keistimewaan Itu kalau orang-orang ada matahari dan bulan itu disembah, sembayang Itu salah benar Kalau kita sembayang, kalau kita itu kepada Allah Minta kepada Allah, tidak minta kepada matahari dan bulan itu ada Banyak terjadilah gerahana sebagaimana yang kita saksikan Yang sudah berjalan beberapa saat tadi Termasuk bukti dari tanda-tanda kekuasaan Dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa makhluk raksasa Semisal matahari dan bulan bisa mengalami gerahana Kedua-duanya adalah makhluk Allah yang tidak boleh dipuja Dan tidak diwadiwakan Kalau kita menyembah, menyambah kepada Allah Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Siang matahari dan bulan Janganlah bersujud kepada matahari Dan janganlah pula kepada bulan Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya Jika kamu menyembah hanya kepadanya Dari ayat tersebut jelaslah Bagi kita bahwa siang malam matahari Dan bulan adalah ciptaan Allah Sekaligus menunjukkan betapa besar dan agungnya Allah Yang telah menciptakan kesemuanya itu Sungguh sang pencipta Maha agung, maha kuasa Lagi maha perkasa Hanya dialah yang wajib untuk disembah Sesungguhnya betapa banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah Yang diperlihatkan kepada manusia Bila saja manusia itu mau berpikir Baik di langit, cakrawala, bumi Sampai yang terdekat dalam diri manusia sendiri Semua itu diperlihatkan oleh Allah Agar manusia mengenal Tuhannya Dan beriman kepadanya Allah memberikan sarana berupa Penglihatan, pendengaran, akal, dan hati Kepada manusia Agar ia beriman dan mau bersyukur kepada Allah Untuk sementara Garahana Dab pertama ini Selesai Sekarang menginjak kita Sholat jama'ah Khususnya di musjid rumah ini Saya akan bertanya kepada bapak-bapak Apa bedanya kita Sholat di rumah sendirian dan di musjid rahmat Seperti ini banyaknya Ini akan saya sampaikan Kepada bapak-bapak ibu-ibu Biar tahu apa hikmahnya Dari rumah jauh-jauh Kenapa tidak sepeng di rumah saja Kok sampai dia berjalan kaki Sampai dia berjalan naik kendaraan Naik sedang motor di musjid rahmat ini Apa artinya Apa gunanya Nabi Kebetulan jama'ah saya di musjolah yang dekat Karena disitu saya juga harus Jadi imam disitu Sehingga saya tidak berjalan naik Kalau pagi ini saya eri Sholat berjama'ah yang dikerjakan Seseorang di masjid Itu lebih baik daripada sholat sendirian di rumah Selama empat puluh tahun Kita jungung di rumah Empat puluh tahun lebih berharga Lebih istimewa Sembah yang berjama'ah Seperti ini Masya Allah Itu Rasulullah menyampaikan Beritanya seperti itu Jadi kita diam-diam itu Bapak-bapak ini Ternyata besok Akan membuat wajah yang berseri-seri Akan saya sampaikan nanti Kalau datangnya jam tiga Apa hadiahnya Jam empat Apa hadiahnya Setengah lima Apa hadiahnya Akan saya sampaikan Siapa aktif sholat lima waktu Secara berjama'ah Maka baginya lima perkara Akan dihadiahi lima perkara Man sholat sholawatil khomsi ma'al jama'ati Falahu khomsun asya' Akan mendapat lima kebahagiaan Al-awalu Yang pertama La yusibuhu Fakrun fid dunya Tidak bakal menderita fakir Atau melarat di dunia Sampan harus terjas Mengartikan fakir Ada orang Banyak uang Ada orang Banyak harta Ada orang Punya mobil Itu Kalau dia tidak bisa makan Seperti orang yang Melarat Itu namanya fakir Artinya Punya mobil Kita tidak bisa naiki Karena sakit Ada gula yang manis Kita tidak bisa makan gula Ada makanan yang kita makan Tidak boleh Apa artinya Itu bisa dikatakan fakir Jangan sekali-kali Menghapirkan orang yang Naik becak Orang becak itu Kelihatannya rekoso Jadi orang fakir Bermakan Satu hari satu bulan Tidak boleh Tapi badannya sehat Minum kopi Boleh Makan sate Boleh Hatinya seneng Bisa jamaah di majid Rahmat Itu bukan fakir Itu kaya Jangan diartikan Fakir itu Tidak punya uang Sebagian makanan Kesebut itu Boleh Di sisi lain Hati-hati Menghapirkan Orang fakir Yang kedua pak Sampai Sampai anak biasa Jamaah Biasa Salat Timah Waktu Seperti pada ini Nomor berapa tadi Nomor dua Selama dari Sekubur Seksa Kubur itu Lamanya Bukan main Tidak bisa Suyutok Kita bahu Biamini Besok Kita Yang ketiga Akan Merima catatan Amanya Dengan tangan kanan Pak Kalau kita diberi orang Monggo Silahkan Bapak-bapak Ibu-ibu Tangan kanan Berarti itu Orangnya sopan Orangnya bagus Berhasil Lih Iki loh Itu Jelek Jadi besok Panjen dengan Sedoyo Akan dihadiri Yang ketiga Yaitu Menerima catatan Amanya Dengan tangan kanan Allahumma Amin Ini yang keempat Ini Besok Kita antri Antri Jutaan Syirotel Mustakim Ini Coba satu persatu Mudah-mudahan Jamaah Masjid Rahmat Ini Melintasi Syirot Sebagikan kilat Menyambar Karena sempat jauh Ini Ini Berkat kita Jamaah Makanya Takmir itu Selalu Gembar-gembor Aja-aja Khususnya Yang dekat Padahal Yang saya lihat Pak Pak Heri Rumahnya Karang Indah Jauh-jauh Malaikat Sudah mengiringi Ibu yang Akan jamaah Kemarin Saya menyampaikan Tanggi Sudah diiringi Malaikat Mintakan Ampun Kepada orang Yang mau jamaah Walhamis Yudukiluhullahu Ta'ala Al-janata Bila Kisabin Wala Azabin Musabik Allah Memasukkannya Seorang Surga Tanpa Proses Perhitungan Ataupun Hukuman Dosa Wala Azabin Mubah Sin itu Wala Azabin Mubah Musabik Itu artinya Tanpa Disiksa Jadi untuk Yang kelima Hadiahnya Kalau jamaah Seperti ini Memasukkannya Ke surga Tanpa Proses Perhitungan Bapak Ibu Hadirin Yang saya Mulakan Itu Solat Berjamaah Itu Terpaut Nya Itu 20 27 Derajat Kalau kita Angen Angen Pak 20 Derajat Satu Derajat Itu Berapa Pak Itu Terpautnya Makanya Kesebang Di rumah Sendirian 40 Tahun Itu Lebih Mulia Kita Jamaah Daripada Kita Di rumah 27 Terpautnya Kalau Kalau Satu Derajat Itu Saya Ibaratkan Dunia Sampai Langit Besok Kita Dihargai Sampai 20 Ini Di hari Kiamat Allah Menghimpun Kaum Yang Wajahnya Mereka Bersinar Seperti Bintang Bintang Seperti Bintang Bintang, padahal Orang tersebut ada yang gambarnya Seperti kera, ada gambarnya Seperti anjing Kenapa orang-orang tersebut kok seperti Bintang Setelah itu Fatakululahumul Malaikatum Apa amanyu kamu Wajahnya kok seperti Bintang itu apa Lalu para malaikat bertanya Amal apakah yang anda kerjakan Jawabnya mereka Kami adalah orang yang ketika Mendengar suara adhan Lalu tegak, bersuci Berwudu Dan segala kesibukan ditunda Nah ini Mendapat bintang wajahnya Semrojari jauh Itu dulu orangnya kok jelek Sekarang kok males seperti itu Seperti bintang Ini tadi Wajahnya seperti bintang Ini yang kedua Jadi Yang kedua lagi Ada lagi kaum Yang wajahnya bercahaya Seperti bulan Ada Yang wajahnya Seperti bulan Ternyata Ditanyakan lagi Ma'amalukum Apa amanyu Amalmu itu apa Kok seperti bulan Sebelum adhan Jadi Sudah datang Tadi Sebelum adhan Datang di masjid Takhiat al-masjid Sampai Kok berlaku Seperti babak bawak tadi Saya lihat Datang Takhiat al-masjid Kok berlaku Ternyata al-masjid Kami adalah orang-orang Yang terlebih dahulu Datang ke masjid Sebelum adhan Dikumandangkan Masya Allah Lain Pajahnya Dulu dia Aku tahu Kok tua Aku tahu Dulu kok Kaki-kakinya Jeber Tangannya Sekarang kok Seperti Matahari Masya Allah Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu Sekalian Jangan sampai Kita tinggalkan Solat berjamaah Terutama di masjid Jauh dari masjid Di musholat Jauh di rumah Dari musholat Di rumah Asal kita Berjamaah Ketika seorang Mengerjakan solat Ia mulai Dengan Bertakbir Maka Allah Menyuruh Pala malaikat Firmanya Hai malaikat Lepaskanlah Dosa-dosa Hambaku ini Dari lehernya Hingga Ia menyembah Aku Dalam keadaan Bersih Jadi Kalau Sudah Allahu Akbar Hilang Semua dosa-dosa Hilang Semua dosa Maka itu Kita jangan khawatir Kalau kita menyembah Allah itu Aman Lepaskan Dosa-dosa Dosa-dosanya Dikembalikan Lagi-lagi Jawabannya Hai para malaikatku Tidak Tidaklah selayaknya Dengan sifat Pemurahku Kecuali Ampunan Sungguh Aku telah Mengampuni Segala Kesalahan Kesalahannya Aman Bapak Bapak Hadirin Yang saya hormati Sebentar lagi Sabda Rasulullah Akan saya Sebekan Ini Inna Allah Ta'ala Yak Suru Masajidat Dunia Yawmalkiyamati Ka'anaha Fukton Bidun Wa Imu Haminal Ambar Minal Ambar Wa Aknaku Hamin Zafar Waru Suha Minal Miski Wa Adhanu Haminar Min Zabar Jadidil Akhdari Wal Mu'adzinuna Yakudunaha Wala Immatu Yasukunaha Faya Murruna Fi Arasotil Kiamati Kalbarkil Khotib Faya Kulu Ahalul Kiamah Aha Ula Ibn Al Malaikad Al Mukur Rabin Aminal Ambiya Wal Mursalin Faya Nadil Abal Ha Ula Imin Umati Muhammadin Alehi Solat Wassalamu Yahfadunas Solawati Biljamaah Nanti ini Sebagian Bapak-bapak Akan Mengajih di Bendopo Saya Tidak terlalu lama Dua Dua menit Seperti Malam ini Seperti Pak Hilham Yang Mengimami Seperti Pak Badrul Yang Mu'adhin Apa itu Besok hadiahnya Dan Bapak-bapak Ini Kemana Larinya Kelak Di hari Kiamat Masjid-masjid Besok Itu himpun Bagi Kendaraan Jadi Besok Di hari Kiamat Masjid ini Dibodi Seperti 17 Agustus Mulai dari Belakang Samping Atas Muka Dibodi Dibodi Yang Bagus Super Istimewa Dibodi Apa itu Warnanya putih Mengkilat Dan Tiang-tiangnya Itu Penegaknya Itu Dari Ambar Apa Ambar Itu Ambar Itu Apa Ambar Itu Sepertinya Mungkin Seperti Emas Perak Dibodi Masjid itu Besok Dibodi Jadi Ada Leher-lehernya Itu Yang Sempit-sempit Itu Diberi minyak Zafaron Terus Kepalanya Yang Atas Diberi minyak Kasturi Terus Ada Seperti Telinganya Zamrut Hijau Lalu Para Muadhin Mengendalikannya Mengarahkannya Jadi Yang Muadhin Itu Seperti Pak Badrun Ini Yang Mengarahkan Samping Kanan Samping Kiri Samping Kanan Samping Kiri Ke atas Kebakah Ditinggalkan Kesana Tekan Kemari Itu Pak Badrun Jadi Apa itu Kesana Kemari Sedang Para Imamnya Seperti Pak Hiram Tadi Yang Nyetir Yang Nyetiri Disetiri Disetiri Ayo Kesana Lihat Ayo Kesana Lihat Ayo Kesana Lihat Itu Imamnya Semuanya Melintasi Padang Luas Dari Kiamat Bagikan Kilat Menyambar Sampai Kemana Arah Sampai Surga Kita Luasnya Tidak Bisa Kita Hitung Kalau Dunia Seisinya Apa Dibanding Besok Luasnya Surga Itu Wah Tidak Ada Sedikit Pun Jadi Makhluk-makhluk lainnya bertanya Ini untungnya umat Muhammad ya ini Ternyata besok umat Rasulullah itu punya keistimewaan Mereka itu dari golongan Malaikat, Mukorobin Atau dari golongan para nabi-nabi dan Rasul Ada pertanyaan Ini siapa ini? Yang mengemudi ini siapa? Kok bisa enak tenang seperti itu? Ada pertanyaan Itu apakah dari Malaikat? Apakah dari nabi itu, dari Rasul itu? Tidak Lalu Terdengar jawaban Bukan Mereka adalah umat Muhammad SAW Yang senantiasa aktif Sholat berjamaah Khususnya Panjen dengan sejoyok Di masjid rahmat ini Kalau umumnya seluruh dunia Untuk itu Saya pada pagi ini Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Karena saya ditugaskan Untuk Mengisi Kekurangan atau mengisi Kelowongannya Mbah Kung Sehingga tadi kemarin Saya sama takmir Saya sama Pak Hanif Disuruh membadali Disuruh mewakili Sebenarnya Saya ini Bukan kiai Bukan ustadz Tapi teman akrab Dengan takmir Sehingga Sewaktu-waktu Tidak ada yang bisa ngaji Saya disuruh Ngaji Kemarin Saya sampaikan Ngaji Seperti ini Lebih bagus Daripada Sholat malam Seribu Rokokat Untuk itu Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Hadir Yang hadir ini Semua Amanya Diterima Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada Kekilapan Kekurangan Insya Allah Akan bertemu Lain kesempatan Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum